Di saat ketatnya persaingan di posisi fullback kiri timnas Indonesia, ia tiba-tiba berikan jawaban, kemudian tampil brutal dan ugal-ugalan. Dia adalah Shane Patinama. Kita semua sepakat adanya Jordi Ahmad, Shane Patinama, Rizky Rido, dan Sandy Walsh telah banyak mengubah cara main bahkan mindset di dalam diri timnas Indonesia. Passing yang efektif serta long ball yang akurat tampaknya telah menjadi tren positif di eranya Shin Taeyong. Ya, itulah yang ditunjukkan oleh Shane Patinama malam tadi, yang mana Shane seperti menunjukkan seperti inilah cara fullback modern bekerja. Saat kecepatan, akurasi, otot, dan kejeniusan dipadukan menjadi satu, maka inilah yang terjadi. Pemahaman taktik pemain ini memang di atas rata-rata. Ia mengerti kapan harus menusuk lewat samping atau kapan harus menusuk lewat tengah. Ia juga tahu kapan harus melakukan overlap, walaupun saat itu Eggie belum mampu memberikan bola yang ideal. Cara pemain ini bertahan dan merebut bola juga di atas rata-rata. Yang paling memanjakan mata tentu saja long ball yang ditunjukkan seorang Shane ini bisa dibilang salah satu yang terbaik yang timnas miliki saat ini. Crossing dari Shane ini bobotnya juga selalu stabil. Dan trupasnya sungguh tak main-main. Dengan segala macam fitur spesial yang Shane tunjukkan, ia tak pernah lupa dengan posisi aslinya yaitu pemain bertahan. Maka sangat jarang kita temui Shane lepas tanggung jawab dalam mengisi postnya sebagai pemain bertahan. Yang intinya Shane ini gak maruk buat cetak gol sampai lupa sama tugas aslinya buat bertahan. Maka pertandingan melawan Brunei, Shane berhasil mencatatkan 58 passing yang sukses, 6 crossing dan 5 intercept. Yang membuat nama Shane Patinama begitu banyak diapresiasi oleh para supporter. Siapa yang menyangka belum lama ini Shane sempat membuat bingung supporter tim Nas Indonesia. Shane jadi salah satu pemain yang paling jarang disorot. Sangat sulit menemukan foto atau video yang menampilkan seorang Shane di akun resmi tim Nas Indonesia. Bahkan Shane juga jadi sedikit pemain yang tak di follow back oleh akun resmi milik tim Nas Indonesia tersebut. Saat itu netizen geram. Di sana seperti ada pengkotak-kotakan yang isinya hanya pemain-pemain itu saja yang diekspos. Entah apa yang salah dengan seorang Shane Patinama. Padahal ia jadi pemain paling gila dalam effortnya untuk sampai ke Indonesia. Dari Norwegia ke Indonesia, ia menempuh penerbangan yang ekstrim. Ya, lebih dari 22 jam di udara. Maka tak heran sebagian besar kolom komentar tim Nas tersebut dipenuhi dengan kemarahan yang intinya jangan bedain seorang Shane Patinama. Maka setelah itu barulah kita mendapati ada sedikit postingan tentang Shane Patinama di akun resmi milik tim Nas Indonesia tersebut. Tak hanya sampai di situ, Shane juga punya cerita pilu saat berseragam tim Nas Indonesia. Saat menjalani debutnya untuk tim Nas, tak sedikit hujatan yang datang untuk pemain berdarah Semarang yang satu ini. Berat amat badannya. Kukira skillnya di atas pemain lokal. Shane-Shane malu-maluin aja. Itulah beberapa hujatan yang diarahkan tajam ke Shane Patinama. Bayangkan pertandingan pertama, pertandingan yang dihadiri begitu banyak supporter, langsung melawan tim Nas yang baru saja menjuarai piala dunia. Dan Shane juga masih dalam pemulihan akibat cedaranya. Lantas netizen minta Shane langsung tampil beringas? Kini di tim Nas, Shane tak hanya sekedar pemain. Dia jadi satu-satunya pemain tim Nas Indonesia yang musim depan berpeluang main di Champions League. Ya, di klubnya Viking VK, Shane tengah berjuang untuk memperbutkan satu tiket ke liga paling bergensi di Eropa tersebut. Ia totalitas di sana. Ia sadar ia jadi pemain paling disorot di Liga Norwegia saat ini. Karena ia membawa nama besar sebuah negara. Tak hanya sebuah negara, tapi negara yang rakyatnya begitu cinta dengan sepak bola. Yang saat ia bermain, selalu komentator di sana menyebutkan nama Indonesia. Maka tak heran saat ia cedera pun, ia masih melakukan sesuatu yang menurut kami sangat berkelas. Bersama pelatih taktik, ia melakukan Zoom Meeting dan menganalisis taktik dari permainan Viking VK. Maka di tim Nas kita seperti memanen hasil. Dengan kerja kerasnya di klub yang kemudian berdampak langsung di permainannya untuk tim Nas membuat kita percaya. Jika pemain ini mampu memberikan sesuatu yang berharga buat tim Nas di kemudian hari. Shane pernah ditanya apa alasannya ingin bermain untuk tim Nas Indonesia. Dia menjawab, itu karena ayah saya. Dia adalah ayah yang sangat bangga dengan saya. Tapi sayangnya dia sudah tak ada di sini lagi. Ia sudah meninggal dunia, tapi saya tahu ia melihat saya di atas sana dan dia akan sangat bangga. Maka saya memberikan segalanya yang saya punya. Ayah Shane Patinama memang asli orang Indonesia yang lahir di Semarang, Jawa Tengah. Shane pernah bercerita ayah saya benar-benar orang Indonesia. Saya juga dibesarkan dengan cara tertentu dan banyak keluarga saya yang masih tinggal di Indonesia. Ketika berada di Indonesia rasanya benar-benar seperti di rumah. Ungkap Shane saat ditanyai oleh wartawan. Melawan Brunei, Shane telah berhasil menunjukkan kelasnya. Ia dan rekan tim Nas yang lain telah berhasil membawa Indonesia lolos ke putaran kedua piala dunia. Kini lawan yang jauh lebih kuat telah menanti di putaran selanjutnya. Indonesia sendiri akan bergabung satu grup bersama Irak, Filipina, dan Vietnam. Dapatkah Shane Patinama kembali menunjukkan kelasnya? Serta mampu bermain brutal dan ugal-ugalan? Biarkan waktu yang menjawabnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.